Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Aisyaru an la ilaha illallah Aisyaru an la ilaha illallah Aisyaru anna muhammadan rasulullah Aisyaru anna muhammadan rasulullah Aisyaru anna muhammadan rasulullah Aisyaru anna muhammadan rasulullah Hayya ala al-falah Hayya ala al-falah Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Allah SWT memberikan Al-Fatihah 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 kita semua berharap bisa selamat dari azab api neraka Allah kita berharap mendapatkan keuntungan dunia serta akhirat maka dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada empat poin nasihat pertama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam kota Madinah al-munawwarah Nabi menyatakan Afsus salam wa at'im at-ta'am wasil al-arham wasalli billayl wa nasniyam tadukul jannah bisalam Nabi menyatakan ayuhal mu'min Afsus salam sebarkan salam sebarkan salam yang dimaksud oleh ulama maksudnya adalah sebarkan rahma sebarkan kasih sayang kepada semua semua makhluk sebarkan salam sebarkan kasih sayang kepada orang muslim maupun non-muslim sehingga demikita menyebarkan kasih sayang kepada semua manusia ini merupakan bentuk cara untuk masuk ke dalam surga Allah dan memang ada pendapat yang lain mengatakan Afsus salam arti sebarkan salam yang diucapkan tahiyyatul Islam kepada seorang muslim yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal kalau berjumpa dengan muslim lainnya kita dianjurkan untuk mengucapkan Assalamualaikum dan salam yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad berikan salam kepada yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal jangan kalau yang dikenal mengucapkan salam cuman kalau nggak dikenal acuh nggak acuh ya lah sebarkan salam Afsus salam kemudian kata Nabi wa at'im at-ta'am berikan makan sedekah bantu tolong fakir miskin tolong orang yang susah khususnya pada masa-masa seperti ini ayolah habab orang-orang mana membutuhkan bantuan dari sesamanya khusus kadang keluarga kita kadang kerabat kita jadi jangan sampai kita memberikan sedekah kepada orang yang jauh sebagaimana kerabat kita juga masih membutuhkan makanya tadi disebutkan di dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-muta'addi fisadaka kama ni'iha orang yang memberikan sedekah kepada yang jauh padahal yang disampingnya membutuhkan padahal kerabatnya membutuhkan maka orang seperti ini bagaikan orang yang tidak mengeluarkan sedekah tidak diterima oleh Allah maka disini ayolah habab sebagaimana tadi kita dengarkan dari Habib Alwi bahwasanya kita harus cerdas dalam memberikan sedekah memberikan bantuan kepada sesamanya dan juga yang berikutnya kata Nabi Muhammad wasilil arham sambung tali selatu rahmi jangan diputuskan kepada kerabat kita kalau seandainya keluarga kita ada di antara keluarga kita yang tidak menegur kita tidak perhatian kepada kita maka tugas kita bukan membalasnya seperti itu tapi sambungkan tali selatu rahmi sebab orang yang kalau seandainya keluarganya memberikan kebaikan terus dibalas kebaikan ini namanya bukan balas budi ini benar-benar bukan menyambung tali selatu rahmi ini balas budi hadirin tapi menyambung tali selatu rahmi ketika engkau diputuskan maka engkau sambung dan yang keempat wasalli bilail wanas niyam lakukan sholat tahajud jangan kita tinggalkan sholat di malam hari ketika orang pada tidur Nabi pesan ayol ahbab ini empat poin yang mana sangat penting dalam kehidupan kita kata Nabi Muhammad selamat kalau kalian lakukan empat perkara ini tada khulul jannah bis salam kalian bakal masuk surga dengan selamat tanpa ada kesusahan tanpa mencicipi api neraka Allah tanpa mengharap mencicipi daripada azab Allah langsung masuk surga tanpa dihisap maka oleh karena itu ayol ahbab empat poin ini Coba kita intropeksi diri kita Bagaimana penyebaran salam kepada sesama manusia antara kita yang kedua Bagaimana perhatian kita kepada kerabat orang-orang sekitar muslimin muslimat fukhara masakin yang ketiga Bagaimana kita hubungan dengan keluarga kita sambung tali selatu rahmi jangan kita putuskan dan yang keempat yang terakhir jangan tinggalkan tahajud insyaallah Allah berikan taufiq hidayah buat kita semuanya kita bisa mengamalkan empat perkara ini hingga akhir akhir hayat kita dan kita bakal masuk surga dengan selamat dihadapan Allah bersama Nabi besar Muhammad SAW amin Ya Rabbala Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah alamu alamatukarram Allahumma salli wa sallam mubarakat krim alai sayyidina Muhammad Tadi dibaca di sini oleh Imam Al-Haddad disebutkan tentang menyambung tali silatul rahmi Dan jangan tidak sepatutnya seseorang bersedekah Ini dikasih suatu contoh oleh Imam Al-Haddad, contoh kecil Yaitu sedekah kepada orang yang jauh, sedangkan keluarganya yang dekat, dia membutuhkan Hal yang semacam ini adalah hal yang sangat tercelah Tidak cuma sekedar sedekah, demikian halnya dengan perhatian, kebaktian Ada orang bakti sama wanita tua yang lain, ibunya orang lain Tapi sama ibunya dia tidak perhatian Bakti sama bapaknya orang Tapi sama bapaknya dia kasar, dia tidak peduli Baik dengan apa namanya, kawan-kawannya Tapi kasar sama saudaranya sendiri Adiknya sendiri, kakaknya sendiri Dia kasih sedekah bakat orang yang jauh Tetapi keluarganya yang dekat, kesusahan, dia tidak peduli Hal yang semacam ini Cacat Di dalam ta'amul kepada Allah Cacat di dalam bermuamalah dengan Allah SWT Sebab orang yang jujur kepada Allah Yang amal atau muamalahnya benar kepada Allah Dia juga akan memperhatikan apa yang didahulukan oleh Allah SWT Keluarga kita Itu prioritas Terlepas kita bicara dari segi syariat Dari segi akal Dan ilmu sosial pun Keluarga itu prioritas Tadkala semua meninggalkan kita Seseorang itu bakal kembali kepada siapa Kalau bukan kepada keluarganya Maka itu Yang harus jadi prioritas utama kita adalah keluarga kita Dimulai dari keluarga terdekat Kemudian baru Yang berikutnya Dan berikutnya Dan berikutnya Sebab tahu kenapa Kita Bisa bersandiwara Ketika kita hidup di luar Tetapi kita hidup dengan keluarga dekat kita Itu adalah kita Apa adanya itu dia Aslinya kita Ketika kita sama keluarga dekat kita Itu aslinya kita Maka itu Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Beliau bilang Khairukum Khairukum li ahli Wa ana Khairukum li ahli Yang terbaik diantara kalian Adalah yang terbaik Di tengah-tengah keluarganya Kenapa Nabi bilang begitu Itungan Baiknya seseorang Gak dilihat ketika dia Di luar sana Semua bisa bersandiwara Semua bisa bersandiwara Tetapi aslinya seseorang Ketika dia di tengah keluarganya Keluarga dekatnya Ketika dia betul-betul baik Perilakunya dengan Allah Setelah kala dia Dilingkup kecilnya Gak ada yang lihat dia Kecuali keluarganya Maka ini orang baik beneran Sebab berapa banyak orang Di luar sana lembut Begitu masuk di rumah Jadi fair on Iya kan Banyak Di luar sana Dia baik Akhlaknya mulia Tapi di dalam Main kasar sama istrinya sendiri Yang begini banyak Sebab aslinya seseorang itu Dilihat di dalam rumah Gak dihitung Dengan perilakunya Di luar sana Enggak Tapi setelah kala dia di rumah Dengan keluarganya Itu dihitung dari situ Makanya Nabi bilang Khairukum Khairukum li ahli Kita Bisa sholat puluhan rokaat Di masjid Tapi goblia ba'dia Di dalam rumah Belum tentu kita bisa lakukan Sebab aslinya kita disitu Bukan di luar Maka itu Nabi bilang Khairukum Khairukum li ahli Yang terbaik Di antara kalian Adalah yang baik Ketika dia di tengah Keluarganya Kalau dia di tengah Keluarganya Dia baik Dia mulia Akhlaknya bagus Ibadahnya bagus Itu aslinya dia begitu Dia yang terbaik Itungannya disitu Dan Nabi SAW bilang Wa anah Khairukum li ahli Dan aku Kata Nabi Adalah yang terbaik Di tengah-tengah keluarga Maka itu Dalam suatu hadith Hadirin saya mau kasih tau Tau gak kenapa Kita tuh Bisa bikin baik Sama orang Tapi sama keluarga Agak sulit Karena ketika kita di luar Orang bakal puji kita Ya Tapi kita bikin baik Di tengah keluarga kita Kita gak bakal dipuji Diomelin iya Dikritik iya Diambekin iya Ya Kita kasih Kebaikan Kepada sepupu kita Katakan Kita gak bakal Dibilangin terima kasih Dibilang lu dari dulu Kemana Iya kan Makanya Kita lebih seneng Ngasih kepada orang Daripada keluarga sendiri Gak dihargain Tapi tau gak Nabi SAW Pernah bilang apa Beliau bersabda Di dalam hadithnya Sebaik-baiknya sedekah Adalah sedekah Yang kita keluarin Untuk Keluarga Yang jahat sama kita Bukan cuman sama keluarga kita Yang jahat sama kita itu Kita kalau sedekah Bakal dia Itu sedekah yang terbaik Itu sedekah yang terbaik Ketika kita kasih Keluarga yang jahat sama kita Itu yang istimewa Sebab Ketulusan sejati Di situ Saya kasih contoh Banyak diantara kita Ngasih Wah saya emang gak berharap Terima kasih Saya tulus ikhlas Ntar dulu Ngomong sih Paling enak Gampang Ya Apa namanya Wal Al muda'i Wal bayina Al muda'i Ya Seperti hadith Ya itu Kita ngaku Kita ngaku tulis Ya buktikan Yang ngebuktiin itu bukan kita Pihak yang lain Pihak ketiga yang ngebuktiin Saya kasih tahu Ada dua orang Fulan Si A Sib Ya Ntar punya duit Banyak Dua-duanya Hidupnya susah Melarat Si A Si A yang terkasih Dia ngucapin terima kasih Ntar kasih Sejuta Si B yang terkasih Sejuta juga Ya gak ngucapin terima kasih Melengos di mukanya Ntar Ntar bakal bilang Enggak saya ikhlas Saya tulus Sekarang Besok Ntar dihadapin Suruh ngasih Salah satu dari keduanya Ntar bakal ngasih yang mana Yang kemarin Ngucapin terima kasih Apa yang kemarin Melengos di mukanya Ntar Ayo Disini Baru di uji Ketulusannya Ntar Kalau kemarin Ntar punya dua juta Ntar ngasih si A Dia terima kasih Ntar ngasih si B Dipelengosin Ntar ditanya Ntar Wah saya ikhlas Saya gak butuh terima kasihnya orang Ya Besok cuma punya satu juta Dihadapkan untuk dua orang nih Ntar bakal Mesti pilih salah satu Ntar pilih yang kemarin Terima kasih Apa yang kemarin Melengos Nah disitu Ketulusan di uji Allah Maka itu Nabi bilang Sebaik-baiknya sedekah Adalah sedekah Yang kita kasih kepada Keluarga kita Yang jahat sama kita Sebab Itu betul-betul Terbukti Dia gak berharap Terima kasih Dipelengosin Di fitnah Dicaci Dimaki Tetap dia masih ngasih Gak berhenti Gak berhenti Kenapa Sebab yang dia cari Bukan terima kasihnya Sekalipun dicaci Dimaki Yang dia cari adalah Allah Itu sedekah yang paling Aftar Makanya Allah Ta'ala bilang Kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq Itu waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq Ya ada satu orang Namanya Mistah Dia termaksud orang Yang bikin fitnah Terhadap Sayyidatuna Aisyah Nah ini Mistah Hidupnya susah Miskin Selama ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq Yang ngasih dia Nafaga Begitu terbukti Bahwa dia Termaksud orang Yang Apa namanya Menyebar fitnah Terhadap Sayyidatuna Aisyah Sayyidina Abu Bakarul dia Gak mau ngasih lagi Ditegor oleh Allah Ta'ala Walayatali ulil Fadliminkum Wasa'ah An Yuktu ulil gurbah Walmasakin Katanya Allah Ta'ala Jangan merasa Malu Jangan merasa Apa namanya Sombong Atau di atas gitu Untuk memberikan Kepada mereka Yang membutuhkan Allah Tuhibuna Nafurullah Gak mau apa Allah mengampuni Desa-desa kalian Katanya Allah Ditegor Sayyidina Abu Bakar Sejak saat itu Terus dikasih Sekalipun ini Pernah berduat Fitnah Berubat kejahatan Nah kita kan Lu mau ngasih dia Enggak Itu orang jahat banget Sama gue Gue gak mau ngasih dia Meningan yang ini Gue dihargain sama dia Makanya Nabi bilang Sebaik-baiknya sedekah Adalah sedekah Yang kita kasih Bakal siapa tahu Bakal keluarga yang jahat Sama kita Allah Nah itu Tadi silaturahmi disitu Penyambung tadi silaturahmi Bukan yang bikin baik Sama keluarga yang baik Itu mah jual beli Iya Memang sepatutnya begitu Ya Dia baik Ya kita mesti balas Kebaikannya Tapi itu kan yang hebat Bagaimana Dia jahat Gue balas dengan kebaikan Makin dia jahat Makin gue baik Itu penyambung tadi silaturahmi yang hebat Nah yang begitu langkah Tapi tahu gak Ganjarannya Busar dari Allah Ada satu Ada satu orang Ada satu orang di negeri Hadramud Namanya Al-Imam Musyayikh Bin Abdullah Ibn Syaikh Ali bin Abi Bakar Sekran Ini seorang wali besar Di masanya Tapi tahu gak Yang membuat dia itu Mendapat predikat kewalian Apa tahu Bukan keramat Bisa terbang di langit Jalan di atas air Enggak Enggak Bukan itu Tapi akhlak Ketulusan dan kejujuran Dengan Allah Betul-betul memberikan pelayanan Yang luar biasa Untuk umat Nabi Muhammad S.A.W Beliau hidup diterim Di negeri Hadramud Negeri Padang Pasir Air susah Dan di masa itu Sekitar 800 tahun yang lalu Lebih kurang Ya Itu kan di negeri Padang Pasir Yang paling dibutuhkan Orang-orang adalah air Sehingga Orang kalau mau kasih sedekah Bakal masyarakat umum Wakaf Sedekah yang paling diharapkan Oleh masyarakat adalah sumur air Karena itu yang paling dibutuhkan Dan sumur Gak mudah kayak sekarang Kita kayak di negeri kita 8 meter dikeluar air Begitu terus ngebor sebentaran Lobang kecil Dibor Keluar air Tapi masa itu Bayangin 800 tahun yang lalu Kita nih Kalau waktu kita belajar Di Hadramud dulu tuh Di kota Terim Ada masjid-masjidnya tuh Sumurnya masih ada Kita kadang suka nimba Ya Ada masjid Syekh Hasan bin Abdurrahman Kita masih nimba Itu saking dalamnya taupe Kita kadang tuh Pengen lihat mana sih Dasarnya gak kelihatan Gulop di bawah Kalau kita kan lihat sumur kita Kelihatan tuh Ini kita ngelongo Ke bawah gak kelihatan Sampai kita ngambil batu Lempar Nunggu dulu Ada jeda waktu tuh Nunggu Baru Setelah nunggu Setengah menit Baru tuh kedengeran bunyi Batu yang jatuh di air Dalem banget kan tuh Dalem banget Ada yang gak tau Berapa ratus meter Kalau sumur di sana Alumi tau tuh Ada ratus meter Dua ratus meter Dua ratus meter Galinya manual Bukan pake bor Galinya manual Bukan pake bor Artinya Di masa itu tuh Sumur Biayanya gede Dan juga manfaatnya besar Alimam Musayyah bin Abdullah Dia Bikin itu tuh Sumur Di titik Di padang pasir Di titik Dimana Para musafir lewat Disitu Orang-orang membutuhkan Terus juga Dari sumber airnya itu Dari sumurnya itu Dia pekerjakan orang Untuk Mengeluarkan airnya Kan mesin kagak ada Mesin air kagak ada Manual Terus diisi tuh Kolam-kolam air Yang disebar Di berbagai titik Sampai dikenal tuh Kolam-kolam airnya Musayyah bin Abdullah itu Sawagi Apa ya? Sagi ya? Sigaya Al-Musayyah bin Abdullah Terkenal tuh Nah itu Ketika Udah jadi Diresmikan Orang-orang pada gembira Semua Manfaatnya besar Manfaatnya besar Sehingga Al-Habib Musayyah Diterim Itu kalau ada tamu Datang dari luar kota Pasti Habib Musayyah Nanya Kamu lewatin gak Tempat penampungan air saya Oh iya Habib Gimana kira-kira Mau nanya pendapat orang-orang Mereka bilang Habib Masya Allah Ini yang antum bikin Hebat Luar biasa Cuma ada satu kurangnya Apa itu? Itu kok Apa sih namanya Tempat penampungan airnya Banyak kotoran kambing Ya Habib Kaget Musayyah bin Abdullah Yang benar Yang benar Iya Beb Gak cuman satu Di setiap titiknya itu Kotoran kambing penuh Oh gitu Ya Habib Makasih dikasih tau Dia panggil pegawainya Tanya Kok bisa begitu? Kita bersihin Ini gak tau dari mana Dalam kolam kotoran kambing Akhirnya Tiap hari Penuh dengan kotoran kambing Dibersihin Besok ada lagi Ini bingung nih Kambing gak bakal masuk ke dalam Lobang apa namanya Kolam air Di bawang air disitu Gak bakal begitu Ini pasti ada pelaku Sampai akhirnya Musayyah bin Abdullah Manggil satu pegawainya Orang kepercayaannya Coba malam-malam Lo intipin Tapi Jangan berbuat apa-apa Intip aja Lihat siapa pelakunya Kasih tauannya Dan nanti gak boleh bikin apa-apa Dan tutup mulut Udah benar Ini pegawai Malam hari dari jauh Dicari tau Benar Ada orang Gendep-gendep Bawa Sekarung kotoran kambing Dituang ke dalam Apa ya Penampungan air tersebut Dicari tau Dilihat dari kejauhan Kaget si pegawai Fulan Besok pagi Disamperin Habib Musayyah Kasih laporan Habib betul Ada pelakunya Siapa pelakunya Tau gak pelakunya Sepupu Habib Sepupu Habib Sendiri Sepupunya Sendiri Habib gak banyak Kamu Bilang sama Ini pegawai Kalah Sumpah Jangan pernah Cerita sama orang Habis disini udah Diambil Diambil sumpahnya Gak boleh cerita Emang orang Udah Ente coba Bayangin Di posisi ini Habib Musayyah Ente dapetin Misanan Ente sepupu Ente yang bikin begitu Ngamuk gak kira-kira Wah langsung Ente Dia kumpulin Anak-anaknya Datuk Ada apa Abah Gak biasanya Enggak Abah lagi kepikiran Ini Abahnya gak cerita Mereka sama anaknya nih Langsung ngomong To the point Abah lagi kepikiran Paman kalian Fulan Pamannya nih Pamannya mereka Yang misanannya Abahnya tadi itu Jadi berarti Makanya Pamannya si anak-anak ini Paman kalian Fulan Iya Abah kenapa dia Kita kayaknya ini udah lama Gak pernah silaturahmi Ketempatnya Anak-anaknya bilang Bener juga Abah Abahnya bilang Ayo yuk Kita cambung silaturahmi Sama dia Kita kunjungin dia Keliatannya dia lagi susah deh Ayo kita gak boleh Datang ke tempatnya Lenggang kangkung begitu Ayo siapa yang punya Sesuatu Bawa Nanti mau bawa apa ya Ada ada beras Bawa beras Nanti bawa apa ya Kambing Itu bawa macam-macam Udah Esok harinya Berangkat Sekeluarga besar Habib Musayyah bin Abdullah Bawa itu berkatan Sebanyak-banyaknya Ketok pintu Begitu dibuka Sama misalnya Kaget terperanjat Dikirat mau digerebek Gak bisa ngomong Ketakutan dia Wal Habib Musayyah Gak banyak ngomong Begitu ngeliat dia ketakutan Dipeluk sama Habib Musayyah Wahai sepupu saya Ya Allah Saya minta maaf Habib Musayyah yang ngomong ini Selama ini Saya kurang silaturahmi Kepada kamu Ya Allah Maafin saya Saya sama anak-anak ini Dateng pengen minta maaf Ini saya bawain berkatan banyak Sepupunya sampai malu sendiri Ayo masuk 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 Dijamu Waktu duduk tuh Habib Musayyah Gak sebut urusan Apa namanya tuh Urusan yang malam tuh Gak disebut Dia ngobrol Kayak keluarga Udah clear semuanya Habis Pamit Habib Musayyah pulang Pulang dia Begitu pulang Atau anak-anak Gak ada yang tahu Dia panggil lagi Pas malam hari itu Pegawain yang tadi Sini lo Coba lo periksa lagi Di malam Ada gak tuh orang Jangan bikin apa-apa Kabarin ke saya Malam hari Pegawainya Ngintipin lagi Lihat Benar Ini hamba Allah Dateng lagi Bawa apa namanya Peralatan Dilihat dari Apa di keker lagi Ternyata Sebaliknya Kalau dulu bawa karung Kotoran kambing Ini gak Bawa alat kebersihan Tengah malam Si sepupunya sendiri Yang ngebersihin Besok pagi Pegawai dateng Udah bersih semuanya Kasih laporan Habib Masya Allah Gak tahu resepnya Habib Apaan Ini dia gak tahu Tapi Kalau kemarin bawa kotoran Sekarang dia yang bersihin Alhamdulillah Nanti sekarang Tutup mulut Gak boleh cerita Sama sekali Kayak begini Keadaan mereka Sama keluarga Gampang gak gara-gara itu Agak berat Bener Berat Megelin Bikin kita sakit hati Ya kita ngomong Apa adanya Nyebelin Megelin Bikin kita sakit hati Ngedumel disini nih Sampai bengkak Muka Iya bener Tapi tahu gak Yang begini Ganjarannya dari Allah besar Salah satu ganjarannya Tahu apa Ini Habib Musyaiyak bin Abdullah Yang bikin begitu Meninggal Dikubur Di pemakaman Zambal Dekat magamnya Imam Omar al-Mahdhar Kalau gak salah Di kakinya Di seberang Berarti di kepalanya Iya di kepalanya Omar al-Mahdhar Di bagian kepalanya Syekh Omar al-Mahdhar Dikubur situ Setelah lebih kurang 70 tahun Dari wafatnya Itu kan Pekuburan di Zambal itu Ditumpuk Karena Pekuburan umum Di data Mana kuburan yang Tua Habib Musyaiyak bin Abdullah Ada orang meninggal Dia mesti ditumpuk Ini giderannya Habib Musyaiyak bin Abdullah Mesti digali Ditumpuk Penggali kubur Ngegali Begitu digali Mungkin kita udah tahu Jawabannya Oh jasatnya masih utuh Enggak 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 Cuman itu Tahu apa Digali Yang orang-orang Yang ngegali Mereka dapetin Tahu apa Bukan cuman Sekedar utuh Jasatnya Didapetin Habib Musyaiyak bin Abdullah Lagi duduk Di atas kursi Sambil baca Al-Gur'an Kursi dari emas Buka tuh Papannya Dapetin Habib Musyaiyak Lagi baca Quran Di atas kursi Dari emas Setelah 70 tahun Habib Musyaiyak Nampai kaget Dia di dalam Nampai kaget Ngapain Buka-buka Yang ngegali Kubur Gak bisa ngomong Habib Musyaiyak Ngerti Udah Lo cari Lubang yang lain Tutup nih lubang Dan jangan cerita Atau orang Sampai di dalam Kubur Masih tawadu Tapi lihat Itu ganjaran Dari Allah Kenapa Ini kan gak gampang Megelin Berat Tapi itu ganjarannya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang satu Cerita Atau orang Gak lama Habis itu meninggal Habis cerita Gak boleh cerita Tapi dibocorin juga Akhirnya Kualat Dia mati Dari situ Syahid disini Tuh lihat Orang kalau sambung Tadi silaturahmi Gak enak Nyebelin Bikin kita Bikin kita Bengkak Di muka Ya tapi Pahalanya Ganjarannya Dari Allah Kayak begitu besar Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan Bahkan kita Allah bimbing kita Jadikan kita orang-orang Penyambung Tadi silaturahmi Sejati Ya Rabbul Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Kita berada di Bulan Rejib Hari Kamis pertama Malam Jumat pertama Di bulan Rejib Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bulan Agung Bulan yang mulia Bulannya Allah Makna bulannya Allah Bulan untuk memperbaharui Nguatin Ngebagusin Hubungan kita Sama Allah Kita cek Hubungan kita Sama Allah Ada benar belum Udah bagus belum Udah mulus belum Dan hubungan kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Diperbaharuinya Itu adalah Dengan memperbaharui Taubat kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang belepotan dosa Bagaimana dia mau masuk Mau mendekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Langkah pertama Seseorang untuk dekat Kepada Allah Adalah Taubah Sadiqah Taubat dengan yang Sebenar-benarnya Taubat Makanya disebut Rejib Bulannya Allah Rejib Bulannya Istighfar Bulan memohon Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan di bulan Rejib Yang semacam ini Kita berada di Malam Jumat pertama Ini Jumat pertama Di bulan Rejib Yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ayo Mumpung kita masih di awal Itu amalan Rejib Dibaca deh Istighfarnya dibaca Taubatnya kita Perbaiki taubat kita Kepada Allah Ta'ala Yang matanya Tukang maksiat Ayo dia taubat Tahu gak Al-Ma'asi Baridul kufur Kemaksiatan itu Adalah Cikal bakal Kekafiran Cikal bakal Kekafiran Itu kemaksiatan Dosa Itu Bisa menyebabkan Seseorang meninggalnya Dalam kekufuran Akibat daripada Orang yang bermaksiat Adalah Maut Al-Su'il khatimah Meninggal Di dalam kekufuran Wal-iyadzubillahimin zalim Nah Ini bulan Rejib Bulan Agung Bulan Mulia Nah terus juga Untuk perbaharui Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satu kuncinya itu Segala Jebakan Jebakan Segala Duri Segala Masalah Yang bisa menghambat kita Untuk dekat kepada Allah Kita benerin dia Dari sekarang Masalah apa sih Itu Di antaranya adalah Kita perlu Harus Birul walidain Bakti kepada orang tua Harus silatul arham Menyambung silatul rahmi kita Sebab itu Ada empat perkara Yang mengharamkan Seseorang Dari ampunannya Allah Dari keberkahan Rejib Keberkahan Syaban Keberkahan Ramadhan Yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Hatta malam nisuh Syaban Di mana semua orang Dapat ampunan Semua muslim Dapat ampunan Empat orang Tidak dapat ampunan Bulan Ramadhan Malam pertama Semua orang dapat ampunan Empat jenis manusia Yang sama Tidak dapat ampunan Siapa empat jenis manusia Tersebut Adalah Agli waliday Yang durhaka Amor orang tua Mudminil khamar Pecandu minuman keras Atau obat-obatan terlarang Gati'ar rahim Orang yang mutusin Silatur rahim Dan juga Al-musyahin Yang di dalam hatinya Ada kebencian Kepada sesama Tidak dapat ampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ayo buruan Mumpung kita masih di awal Bulan Rajab Ini persiapan Orang yang Ma'amurkan bulan Rajab Dapat Dapat hadiah Apa hadiahnya Berupa taufik Bisa memakmurkan Bulan Syaban Yang ma'amurkan Bulan Syaban Dapat hadiah Hadiahnya berupa taufik Memakmurkan bulan Ramadhan Yang memakmurkan Bulan Ramadhan Dapat hadiah Diampunin dosa-dosa Yang terdahulu Dan yang akan datang Masya Allah Fah Bulan Rajab ini Subhanallah Bab yang kita baca Juga berkaitan Dengan Silatur Rahim Dan diantara Bentuk Silatur Rahim Tersebut Adalah Kepedulian kita Kepada kerabat Kepada family Terutama diantara mereka Yang membutuhkan Sedekah Kita disuruh Sambung Silatur Rahmi Bulu Arhamakum Walaubissalam Sambung Kerabat Family kita Nyambungnya pake apa Bisa pake duit Bisa pake hadiah Bisa pake makanan Ataupun pake salam Telepon Assalamualaikum Apa kabar Gitu doa Ataupun Kirim pesan sikat Assalamualaikum Selamat Apa namanya Selamat puasa Selamat rejab Selamat ini Selamat Begitu Selamat apalah Pokoknya Dia kasih Untuk memberi salam Menyapa Menyapa Kepada kerabat kita Kepada family kita Mereka lebih Memerlukan Untuk kita jalin Hubungan Sampai dikatakan Bahawasanya Orang Yang kalau dia sedekah Sedekah kepada kerabat Family yang jauh Sedekah ini kepada orang jauh Mungkin dia gak kenal Orangnya siapa Tapi dia punya kerabat Yang deket sama dia Lebih membutuhkan Dia gak kasih Ini Al-muta'addi Fisodagah Kamani'iha Orang yang sedekahnya itu Loncat Melongkapin Itu sama Seperti orang yang 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 mani'iha Mani'i zakah Orang yang gak Mengeluarin zakat Dosa besar Sama seperti dia Gak ngeluarkan zakat Gak ngeluarkan sedekah Kasih kepada kerabat Family Al-agrabun Aula Bilma'ruf Kerabat kita Family kita Mereka lebih berhak Dengan kebaikan kita As-sodaghah Al-al-ajanib Al-as-sodaghah Al-al-ajanib Sedekah Sedekah kepada orang Yang gak kita kenal Yaitu sedekah doang Ditulis Pahlak Sedekah Selesai Tapi sedekah Al-al-agharib Maka dia itu Dapat dua pahlak Pahlak Sedekah Wasilah Pahlak Sedekah Dan pahlak Silaturahim Apalagi Kalau sedekahnya itu Yang paling afdal Kepada kerabat Yang judas Udah dikasih Masih monyong Mungkin Itu sedekah Hamadiyah itu Tiga kali Pahlaknya Satu Pahlak Sedekah Yang dua Pahlak Silaturahim Yang ketiga Pahlak Nyembelai Hawa nafsu Mengekang Hawa nafsu Nafsu kita gak mau Sama begitu Tetapi Kita paksa Itu nafsu Untuk melakukan Hal yang demikian Tersebut Nah orang Gak bakal sampai Untuk dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali Ya orang itu Mau jadi Mau mencapai Pendekatan kepada Allah Kewalian di sisi Allah ta'ala Dia harus Jadikan Nafsunya Sebagai Keset Jadi Nafsunya Sebagai keset Diinjek 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 Amma dirinya Diinjek Amma orang Baru dia Layak Untuk dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selama dia masih Menganggap Nafsunya Sesuatu Maka dia gak punya Kelayakan Untuk dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sambung Sulatu rahmi Walaupun dengan Menyapa Walaupun dengan Dengan hadiah Dengan sesuatu Yang remeh Bawain makanan Begitu Ini anda pengen Keluar dari majlis Ini kalau perlu Sebelum keluar Ntar Jangan deh habis keluar aja Dari majlis Jangan megang hape Ntar Kelar majlis Pengen Masing-masing Cari kerabatnya Satu Dua Tiga Tiga orang Kalau ada Ini WA dia Atau ini SMS dia Begitu Assalamualaikum Begitu Jum'ah Mubarakah Selamat Jum'at pertama Di bulan Rejab Mohon doanya Barakallah Fikum Salam buat keluarga Assalamualaikum Begitu doang Nanti cari Tiga orang Paling dikit Kalau bisa Tiga puluh Lebih baik lagi Masya Allah Jadi Keluar dari majlis Itu manfaat Habis dengar nasihat Manfaat Anda pengen Ini malam Biar katanya Ini saudara Yang judus Yang kemarin Ketemu masih monyong Tahun lalu Ketemu Monyong Bulan lalu Ketemu Masih monyong Kemarin Ketemu Masih monyong Nah yang itu tuh Nomor satu Kirim Pertama Cari yang kayak begitu Subhanallah Enggak apa-apa Enak Bener Makin menjadi Jadi dia Enggak apa-apa Ini Antara inti Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Antara kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadiin Nafsu kita Sebagai keset Kita merendah 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 Kemudian juga Orang tuh Di antara Kerabat Mereka tuh Ada yang Udah kerabat juga Mereka lemah Mereka miskin Mereka perlu perhatian Dari kerabatnya Yang kaya raya Nah itu dia punya Dua hak Satu Hak kerabat Satu lagi Hak Hak sosial Karena dia miskin Karena dia susah Dia punya hak Kerabat juga Fagir juga Miskin juga punya hak Itu harus lebih Dipedulikan lagi Masya Allah Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Menggandengkan Perintah Berbuat ihsan Berbuat baik Kepada kerabat Digandengkan Dengan Berbuat ihsan Kepada Kepada orang-orang miskin Dalam Banyak ayat Di Al-Quran Fa'ati zal gurba Haggahu wal Miskin Miskinah Kasih kerabat Haknya dia Dan juga orang-orang miskin Atil mal Wa atal Wa atal Ma'ala Ala Hubbihi Zawil gurba Wal yatama Wal Masakin Masih kepada Kerabat Anak yatim Dan orang-orang Miskin Sambung Suratul Rahminya Sebisa dia Yang bisa dia Lakukan Kalau perlu Bikin list Bikin list Seperti kita ajarin Kemarin Siapa yang perlu Disambung Dari kerabatnya Subhanallah Kirimin Walaupun Sebulan Cuma 50 ribu Dia modalin Sebulan 50 ribu Modalin Belikan beras Beras Berapa 5 kilo Sekarang Berapa Dapat 50 ribu Kirimin Walaupun Minyak Minyak Berapa itu Itu buka Kelontong Disana Alhasil Apa yang bisa Kita kirimin Walaupun Pisang Satu Apa namanya Satu sisir Walaupun Buah Satu 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 Bungkus Apa aja Yang bisa kita kirimin Kepada mereka Sambung Suratul Rahmi kita Dan nanti Gak bakalan jadi miskin Itu Suratul Rahmi Bikin kaya Gak bikin miskin Bikin kaya Kagak bikin miskin Mungkin itu Imam Al-Haddad Bilang Ini zaman sekarang Banyak orang Mutusin Suratul Rahim Dan gak peduli Dengan Kerabatnya mereka Gak peduli Gak dia pedulikan Wala dia tengok Wala dia sambung Suratul Rahminya Nah itu Penyebab Musibah Gak beres-beres Gak kelar-kelar Penyebabnya adalah Mutusin Suratul Rahmi Penyebab musibah Yang tidak Selesai-selesai ini Mutusin Suratul Rahmi Ini penyebab Balak Penyebab Musibah Penyebab Rezeki jadi Serat Penyebab Hidup juga Susah Penyebab Apa namanya Berbagai Problem-problem Stress Semuanya adalah Gara-gara Gati'atul Arham Memutuskan Hubungan dengan Kerabat dan Family Itu kan Diriwayatkan Dalam Banyak hadis Bahwasanya Selatul Arham Menyambung Selatul Rahmi Itu bikin Umur jadi panjang Menunda Kematian Bikin umur Jadi panjang Dan juga Bikin harta Jadi banyak Rizki Jadi banyak Dengan kita Nyambung Selatul Rahmi Jadi kita Gak bakalan Jadi miskin Ketika kita Berbagi dengan Kerabat kita Ketika kita Menyambung mereka Dengan hadiah kita Kita gak jadi miskin Justru tambah kaya Tambah berkah Tambah berkah Tambah berkah Wali dhalik Imam Al-Haddad ini Menegaskan Ada orang Yang gak punya Harga Di mata Allah Orang hina Gak pernah dilirik Oleh Allah Emang betul-betul hina Di mata Allah Dia gak beriman Gak dipedulikan Oleh Allah Tapi dibikin Rezekinya banyak Bikin apa aja Jadi duit Loh kenapa Itu gara-gara Berkat silaturahim Hatta dia kafir Silaturahim Ngasih manfaat Buat orang kafir Walaupun dia gak beriman Subhanallah Apalagi Kalau silaturahim Dilakukan oleh Mumin Yang beriman Kepada Allah Hatta orang kafir Rezekinya banyak Menjadi banyak Itu rezeki Berkat silaturahim Bagaimana Hanya kalau silaturahim Itu dilakukan oleh Mumin Yang beriman Kepada Allah Beriman kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Wa alihi Sallallahu alaihi Alakulihal Nirejib Bulannya kita Bulan kita Untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ayo perbaharui Hubungan kita Sambung silaturahim Sebelum keluar Dari sini Ntar Ayo Siapin Assalamualaikum Apa kabar Saudaraku Apa Ke Begitu Mohon doanya Selamat Jum'ah Mubarakah Ini Jum'at pertama Di bulan Rejab Mohon maaf Lahir batin Semoga sehat Selalu Ya Allah Kita yang bikinin konsepnya Begitu Terus lu taruh Namanya Nanti ada disitu Ada orang Kirim selamat Selamat Apa namanya Selamat hari raya Idul fitri Idul abha Begitu Emang zamannya Kopipest Udah gitu Kopipestnya ini Walah Dia baca Walah Jadi maaf Maaf Itu tulis Tulisan panjang Begitu Kagak dibaca Kagak Saat Angin bertiup Saat Matahari Apa Bercahaya Begitu Saat Apalah Begitu Segala macem Dia tulis Walah Dibaca Kagak Dibaca Tapi dibales Maaf Ngebalesnya juga Pakai Kopipaste Sama Ngebalesnya Pakai Kopipaste Sama Udah Kagak Dibaca Mendingan Langsung Aja Begitu Selamat Selamat Idul fitri Begitu Tulis nama Jindan Ini ada Bermusuhan Jangan 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 musuh Musuhan Kemarin Musuhan Alasannya Lagi Kampanye Musuhan Jadi halal Lagi Pilkada Boleh Musuhan Lagi Pemilu Boleh Musuhan Lagi Ada hajatan Politik Boleh Musuhan Sekarang kan udah gak ada hajatan Apa-apa Jangan 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 musuhan Lagi Udah Cukup Musuhan Hatta Yang kemarin Kemarin Juga Kagak Boleh Musuhan Jangan Musuhan Jangan Berantem Jangan Bekelahi Musuhnya Kita Dua Satu Namanya Setan Satu Namanya Nafsu Itu musuhnya Kita Kalau kita Memusuhi Itu Dua Ini Nafis Amal Amal Muslimin Saudaranya Kita Apapun Jabatan Mereka Mudah-mudahan Damaikan Akurkan Antara saudara-saudara kalian Satu Sama